Intro Antusiasme masyarakat Kota Batu dalam kegiatan gerak jalan sehat dan gepiar senam kemerdekaan Republik Indonesia tergambar jelas dengan kostum yang digunakan saat berkumpul di Stadion Gelora Berantas Kota Batu kemeriahan jalan sehat heroik dan gepiar senam kemerdekaan RI 2024 yang berada di Stadion Gelora Berantas Kota Batu dalam rangka memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia jalan sehat ini diikuti oleh ribuan peserta yang sangat antusias bukan hanya itu, acara ini juga dimeriahkan oleh para peserta lembah kostum unik yang sangat menarik perhatian warga dengan mengusung tema kemerdekaan para peserta lembah kostum unik menunjukkan kreatifitasnya masing-masing yang sangat memukau dengan menampilkan yang terbaik demi memperbutkan hadiah total 79 juta yang disiapkan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung PY Kepala Disparta Kota Batu mengatakan kegiatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan kegiatan jalan sehat sekaligus sebagai salah satu event untuk mengangkat potensi pariwisata Kota Batu PJ Wali Kota Batu juga menyiapkan door prize untuk para peserta jalan sehat dan peserta lembah kostum unik mulai dari uang tunai hingga satu unit mobil acara ini menjadi perhatian masyarakat tentunya tidak hanya dari peserta tetapi juga para penonton yang terpukau dengan kostum-kostum yang sangat unik para peserta lembah kostum sangat berusaha menampilkan kostum terbaiknya karena telah disiapkan door prize hingga menambah semangat untuk 20 peserta dengan kostum terbaik Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik menambahkan bahwa acara ini tentunya juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Batu untuk menjadikan kawasan stadion berantas lebih bermanfaat dan juga sebagai pusat kegiatan masyarakat yang kreatif dan produktif Jalan sehat tahun ini tentunya tidak hanya menjadi ajang olahraga tetapi menjadi wadah untuk para masyarakat Batu untuk menunjukkan kecintaannya kepada bangsa melalui kostum-kostum yang sangat unik Harapan kita tentu para wisata Kota Batu makin eksplor, makin berkembang, makin diminati oleh wisatawan makin banyak orang adil di Kota Batu karena Pak Batu hebat dengan tempat wisatanya, dengan eventnya Robert Bilhak melaporkan Jelang kemerdekaan ke-79 RI, PLN berhasil melistriki 99,56% masyarakat Jawa Timur Terima kasih telah menonton!